Teknik 0388-008-009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Untuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Wa ba'd Para pemirsa niaga TV rahimakumullah Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam rubrik Serambi Nabawi Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan Keharibaan baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini ma'asir al-muslimin Kita akan melanjutkan pembacaan kitab matan abi syuja' Atau matan al-gayah wa taqrib Yang ditulis oleh al-qadi abi syuja' Ahmad ibn al-husayn Ibn Ahmad al-isfahani al-shafi'i Rahimahullahu ta'ala Di pertemuan yang lalu Telah kita mulai Membaca kitab ut-taharah Taharah kita katakan Dalam bahasa Indonesia artinya bersuci Bersuci ada dua Ada yang ma'nawiah Sesuatu yang sifatnya ma'nawi Ada yang sifatnya hissi Taharah yang sifatnya ma'nawi Kita katakan membersihkan hati dari Akhlak dengki misalnya Atau dari sifat Tidak bersyukur Atau dari sifat sombong dan lain sebagainya Ini namanya Taharah ma'nawiah Ada juga taharah dalam artian hissiah Sebagaimana sudah kita singgung Yaitu kita berwudu Kita mandi besar Lalu kita pun misalnya Membersihkan badan dari najis Dari apa namanya kotoran Dan lain sebagainya Di sini beliau Ma'asir al-muslimin Memulai kitab ut-taharah Dengan membawakan satu bab Terkait dengan Anwa ul-miyah Macam-macam air Sudah kita bahas Bahwa air secara umum Ada dua Apa-apa yang turun dari langit Dan muncul dari bumi Yang dari langit Nanti ada air hujan Ada air salju Ada air embun Ini sudah kita bahas Semua dalilnya ya Misalnya kaitan dengan air hujan Allah berfirman Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liutahhirakum bih Dialah Allah Yang menurunkan untuk kalian Air dari langit Yang dengannya Allah Membersihkan diri kalian Itu air hujan Begitupun misalnya Yang muncul dari bumi Ada sumur Ada mata air Ada sungai Ini yang dari bumi Ada juga misalnya Air laut Ini pun apa namanya Yang ada di bumi Jadi total semuanya ada Ada tujuh Kita singkat menjadi Rumusannya adalah Apa-apa yang turun dari langit Dan muncul dari bumi Dan masing-masing sudah kita sebutkan dalilnya ya Ada kaitan dengan sumur Ada hadis Bi'rul budu'ah Bahwa para sahabat berkata Ya Rasulullah Bolehkah kami berwudu dari sumur budu'ah Sedangkan dilemparkan ke dalamnya Dalamnya kotoran dan lain sebagainya Rasulullah berkata Sesungguhnya air yang bersih Yang suci Yang jumlahnya banyak Dia tidak najis oleh sesuatu apapun Tentunya Disyaratkan dengan ijma' Bahwasanya tidak ada perubahan Baik perubahan warna Rasa dan bau Begitu pun kaitan dengan air laut Ada sahabat yang berkata Ya Rasulullah Kuna narkabul bahar Kami sedang berada di tengah lautan Sedangkan kami hanya membawa sedikit dari air Kalau kami gunakan untuk berwudu Kami pun akan haus Bolehkah kami berwudu dengan air laut Maka Nabi Muhammad berkata Bahwa di laut itu airnya suci Artinya boleh kita gunakan untuk bersuci Dan bangkainya adalah halal Ini sudah kita singgung juga Begitu pun dalil-dalil yang lain Kaitan dengan sungai Misalnya Rasulullah berkata Kepada saat La tusrib bilma Walau kunta fi nahrin jarin Janganlah kau berlebih-lebihan Menggunakan air Walaupun kau berada di sungai yang Yang mengalir Dan dalil-dalil yang lain Yang telah kita bahas Di kesempatan yang lalu Begitu pun kita Sudah membahas Dua poin Terkait dengan Jenis air Jadi air Dari sisi Digunakan Untuk bersuci Ada empat Ada air yang Suci Dan mensucikan Dan tidak makruh Untuk digunakan Ini kita sebut dengan istilah Kalau dalam istilah Muallif Yaitu Al-ma'u al-mutlaq Al-ma'u al-mutlaq Apa itu al-ma'u al-mutlaq Sudah kita Sampaikan definisi Para ulama Di pertemuan yang lalu Alladhi la yuqayyadu Biwasfin inda dhikrihi Yaitu air Yang tidak diikat Dengan sifat tertentu Ketika kita menyebutkannya Air hujan Air es Memangnya hukum asalnya Fi aslil hilqah Fi haslil hilqah Dari sisi Asal muasal penciptaannya Memang begitu Dia es salju Dia memang asin Memang begitu asalnya Artinya dia tidak diikat Dengan sifat yang baru Atau sifat yang lain Yang tidak Tidak terikat sebelumnya Kalau nanti dia disipati Dengan sifat yang lain Misalnya Air Apa namanya Teh Air Kopi Atau air Mawar Ini namanya Bukan lagi air mutlaq Walaupun nanti para ulama Mengatakan air seperti itu Suci Tetapi tidak bisa digunakan Untuk apa Bersuci Ini jenis pertama Yang sudah kita bahas Apa itu Air Yang suci Dan mensucikan Dan tidak makruh Untuk digunakan Tidak makruh Untuk digunakan Air apa itu Air mutlaq Apa itu air mutlaq Yaitu air Yang tidak terikat Oleh sifat tertentu Ketika kita menyebutkannya Itu namanya air mutlaq Atau dalam Definisi yang lain Dikatakan Air Yang tetap Pada Kondisi aslinya Jadi Allah Menciptakan air Kan banyak Di muka bumi ini Ya kalau kita Ke beberapa daerah Ada air yang Bau belerang Misalnya Ada air yang Cenderung asam Saya pernah mendatangi Satu tempat Dimana sungainya itu Kalau kita Apa namanya Rasakan Masukkan ke mulut Asam Luar biasa Ada yang Asin luar biasa Kayak seperti Di laut mati ya Kadar garamnya Sangat tinggi Ya Nabi melarang Para sahabat Untuk mendekat Kesana Artinya Bahwa Air yang Suci dan Mensucikan Adalah air mutlaq Dan ini Tidak makruh Digunakan Ya Dan Air mutlaq Adalah air Yang ketika Kita menyebutkannya Dia tidak terikat Dengan sifat tertentu Atau air yang Tetap dalam Kondisi aslinya Tidak mengalami Perubahan dari luar Ya kalau perubahan Dari dalam Yang memang itu Tidak bisa dihindari Tidak masalah Seperti lumut Atau tanah Yang bercampur Dengan air Itu Tidak Tidak merusak Apa namanya Kondisi air Ada pun jenis yang kedua Dan ini adalah Pembahasan kita Yang terakhir Kemarin Adalah Kata beliau Kalal muallifu Rahimahullahu ta'ala Watahirun Mutahirun Makruhun Isti'maluhu Jenis air yang kedua Adalah air yang suci Dan mensucikan Tetapi makruh Untuk digunakan Walaupun nanti Kalau kita rinci Para ulama Berbeda pendapat Terkait dengan Permasalahan itu Air yang seperti apa Yang suci dan Mensucikan Tetapi makruh Untuk digunakan Maka beliau Disini berkata Wahual ma'u Al mushammas Yaitu air mushammas Apa itu air mushammas Didefinisikan di Mazhab Imam Syafi'i Yaitu air Yang diletakkan Di dalam bejana Yang terbuat dari logam Atau bejana Yang dipukul Lalu dia terkena Sinar matahari Di siang hari Yang sangat panas Di negeri-negeri Yang memang Cuacanya ekstrim Panas seperti di Mekah Di Mesir Atau di Sudan Atau di negara-negara Yang lain Ini di mazhab Imam Syafi'i Air yang jenisnya Seperti ini Jenisnya apa tadi Dia air biasa Misalnya air sumur Tapi air sumur ini Ditarik Lalu di Dikumpulkan Di Apa Di bejana Yang terbuat dari logam Baik itu besi Atau baja Atau tembaga Atau aluminium Atau kuning Apalah yang pasti dia logam Yang dipukul Ya Ketika Ditempat ya Ketika akan dibentuk Di tempat dia Kemudian air yang ada Di atas bejana ini Yang terbuat dari logam Diletakkan di Apa namanya Taruhlah di atap Atau di luar rumah Sehingga dia terkena matahari Secara langsung Yang menjadikan air itu Menjadi panas Ya Maka ini di mazhab Imam Syafi'i Dihukumi Makruh Ya Dihukumi Makruh Coba kita lihat disini Dijelaskan bahwasannya Fil badani La fithaubi Air musyammas Itu makruh Digunakan untuk badan Artinya untuk wudu Untuk mandi Itu makruh La fithaub Tapi kalau untuk pakaian Kita gunakan untuk Cuci baju Tidak masalah Makruhnya digunakan Untuk badan Walkarah Walkarahatu Syari'iyatun Alal asah Dan di mazhab Imam Syafi'i Pendapat yang Paling kuat Di mazhab Syafi'i Bahwa makruhnya adalah Dikarenakan Perkara syari'i Karena nanti Ada makruh Dari sisi syari'an Ada makruh Dari sisi Tibban Tib Kedokteran Dan di mazhab Imam Syafi'i Makruhnya Air musyammas Adalah dikarenakan Sesuatu yang Sifatnya syari'i Berarti kalau sesuatu Yang sifatnya syari'i Dasarnya adalah Al-Quran Dan as-sunnah Kan begitu Ya Justru disini yang menjadi Perdebatan Para ulama Karena di mazhab Imam Syafi'i Menghukumi Al-Ma'al Mushammas Sebagai air Yang makruh Secara syari'i Inilah Yang diperdebatkan Oleh para ulama Karena jumhurul ulama Tidak setuju Dengan hal ini Mayoritas para ulama Tidak setuju Karena Mereka Mempermasalahkan Dalil Yang digunakan Oleh As-Syafi'iyah Ya dalil yang digunakan Oleh mazhab Imam Syafi'i Terkait dengan Permasalahan ini Coba kita lihat Dan ini adalah Pendapat yang Masyur Di dalam mazhab Imam Syafi'i Karena dia Dikatakan Bisa Menyebabkan Kusta Atau lepra Jadi kalau air Diletakkan Di atas Atau di dalam Bejana Yang terbuat Dari logam Lalu dipanaskan Dengan cahaya Matahari Yang terik Di negeri-negeri Yang memang Cuacanya ekstrim Itu Yurosu'al Baros Dia bisa Menyebabkan Munculnya Penyakit Kusta dan lepra Lalu dikatakan Di sini Walam yuhram Lin nadrati Tarotubihi Alayhi Dan tidak Diharamkan Kenapa Karena Ini sesuatu Yang jarang Terjadi Dan Kesimpulan Bahwa itu Bisa Menyebabkan Kusta dan lepra Sifatnya Zon Prasangka Ditambah lagi Bahwa Dalilnya pun Diperdebatkan Diharamkan oleh para Para ulama Oleh karenanya Di sini Disebutkan Pendapat yang Dipilih Menurut Imam An-Nawawi Tentunya Imam Nawawi Salah satu Imam Di mazhab Imam Syafi'i Kalau dari Sisi Dalil Kata Imam An-Nawawi Adamul Karohah Tidak Makruh Kalau dari sisi Dalil Tidak Makruh Ini Pendapat Imam Nawawi Kalau Air Mushamas Dikatakan Makruh Dikarenakan Dalil Tidak 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 Bisa Kita Katakan Makruh Kalau dari Sisi Dalil Kata Imam An-Nawawi Wahua Madhabu Aktharil Ulama Dan Ini Adalah Pendapat Kebanyakan Para Ulama Wa Kal Dan Beliau Berkata Inilah Pendapat Yang Benar Al Muafiku Liddalili Walinnassi Al-Umm Dan Inilah Yang Sesuai Dengan Dalil Dalil Syari Dan Yang Sesuai Dengan Nas Imam Syafi'i Di Dalam Kitab Al-Umm Karena Di Dalam Kitab Al-Umm Imam Syafi'i Berkata Aku Tidak Memakruhkan Air Musyamas Itu Kecuali Hanya Dari Sisi Kedokteran Dari Sisi Kesehatan Oleh Karenanya Imam An-Nawawi Merajihkan Pendapat Bahwasanya Air Musyamas Itu Tidak Makruh Secara Syara'an Tetapi Secara Tip Secara Pengobatannya Wal-Hadith Marwi'an Umar Do'ifun Littifakil Muhaddithin Ada pun Hadis Yang diriwayatkan Terkait dengan Hal ini Dimana Nabi Disebutkan Melarang Kita Menggunakan Air Musyamas Adalah Hadis Yang Lemah Menurut Kesepakatan Para Ahli Hadis Al-Tadfi' Al-Tad'i' Fi Ibrahim Ibn Muhammad Illa Syafi'i Fawathakahu Yaitu Mereka Melemahkan Periwayat Yang Bernama Ibrahim Ibn Muhammad Walaupun Imam Syafi'i Menfikohkan Periwayat Ini Walaupun Bukan Hanya Imam Syafi'i Disebutkan Selain Beliau Ada Juga Yang Menguatkan Hadis Ini Diantaranya Adalah Disebutkan Disini Wa Atharu Bi Isnadin Akhir Sahih Wa Atharu Umar Rawahu Daru Qutni Bi Isnadin Akhir Sahih Dan Juga Yang Telah Menguatkan Ibrahim Ibni Muhammad Yang Dilemahkan Oleh Kebanyakan Para Ahli Hadis Adalah Ibnu Juraiz Ibnu Adi Dan Yang Lainnya Artinya Memang Ini Dari Sisi Riwayat Diperdebatkan Oleh Para Ulama Walaupun Jumhurul Ulama Memandang Hadis Terkait Dengan Larangan Bahwa Nabi Muhammad Melarang Kita Menggunakan Air Apa Tadi Namanya Air Mushammes Jelas Hukumnya Apa Makruh Walaupun Kata Imam An-Nawawi Makruh Secara Kesehatan Saja Bukan Makruh Secara Syaraan Walaupun Pendapat Yang Terkuat Di Mazhab Imam Syafi Mereka Berpendapat Makruh Secara Syariat Dan Mayoritas Para Ulama Menyelisih Mayoritas Para Ulama Mengatakan Tidak Makruh Tidak Makruh Ini jenis Air yang kedua Ini jenis Air yang Yang kedua Air yang pertama Apa Suci Mensucikan Dan Tidak Makruh Apa itu Air Mutlak Jenis Yang kedua Air yang Suci Plus Mensucikan Tetapi Makruh Air apa itu Air Mushammes Apa Air Mushammes Air Yang Diletakkan Di dalam Bejana Yang terbuat Atau terbuat Dari bahan Logam Ya Kemudian Terkena Panasnya Terik Matahari Sehingga Dia menjadi Panas Airnya Maka Ini Makruh Ya Walaupun Para ulama Nanti Berdebat Makruhnya Syara'an Autibban Misalnya Dan Jumhurul Ulama Mengatakan Tidak Makruh Lalu Bagaimana Kalau muncul Pertanyaan Airnya Menjadi Dingin Misalnya Jam 12 Jam 1 Airnya Panas Ba'dal Asr Ba'da Asr Ba'da Ba'da Salat Asr Kita Ambil Itu Bejana Kita Pegang Airnya Sudah Dingin Boleh Tidak Kita Pakai Kalau Boleh Makruh Atau Tidak Kata Para Ulama Tidak Masalah Sifat Makruh Sifat Didinginkan Atau Telah Menjadi Dingin Sifat Makruh Menjadi Menjadi Hilang Itu Jenis Air Yang Kedua Kita Memasuki Jenis Air Yang Ketiga Jenis Air Yang Ketiga Kata Beliau Adalah Wathahirun Waghayru Mutahhirin Air Yang Sebenarnya Dia Suci Secara Zatnya Dia Suci Tetapi Dia Tidak Bisa Digunakan Untuk Bersuci Suci Tetapi Tidak Bisa Digunakan Bersuci Hal Ini Berdasarkan Dalil Adanya Air Yang Suci Tapi Tidak Mensucikan Berdasarkan Dalil Sabda Nabi Muhammad Janganlah Salah Seorang Dari Kalian Kata Nabi Mandi Di Air Yang Diam Air Yang Tidak Mengalir Sedangkan Dia Sedang Junub Lalu Abu Hurairah Ditanya Wahai Abu Hurairah Kalau Tidak Boleh Kita Masuk Kedalam Air Tersebut Nyemplung Tidak Boleh Berendam Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Maka Abu Hurairah Berkata Yatana Waluhu Tanah Bulan Hendaknya Dia Menciduk Dengan Gayung Disebutkan Disini Kalaulah Larangan Itu Tidak Dimaksudkan Bahwa Orang Yang Mandi Di Dalamnya Akan Merusak Kondisi Air Maka Larangan Itu Menjadi Satu Larangan Yang Sia-sia Itu Hujahnya Syafi'iyah Dan Jumhurul Ulama Jadi Kalau Ada Air Yang Jumlahnya Sedikit Kurang Dari Dua Kulah Nanti Akan Kita Sebutkan Dua Kulah Itu Berapa Airnya Sedikit Airnya Menggenang Kita Tidak Boleh Masuk Kedalamnya Nyemplung Tidak Boleh Berenang Di Dalamnya Itu Dilarang Oleh Nabi Dan Larangan Ini Kata Para Ulama Menunjukkan Bahwa Kalau Seandainya Seseorang Tetap Nekat Masuk Kedalam Kolam Tersebut Maka Bisa Merusak Kondisi Air Yang Ada Di Dalamnya Bisa Merusak Kondisi Walaupun Nanti Masalah Ini Diperdebatkan Sebagian Ulama Mengatakan Bukan Masalah Suci Atau Tidak Suci Tetapi Itu Akan Mengotori Dan Kotor Belum Tentu Najis Atau Bisa Menzolimi Orang Lain Menjadikan Orang Lain Menjadi Jiji Misalnya Dan Itu Pendapat Imam Malik Begitupun Pendapat Yang Dipilih Oleh Syekhul Islam Ibn Taimiah Rahimah Allah Ta'ala Coba Kita Lihat Jenis Yang Kedua Yang Ketiga Apa Tadi Air Yang Suci Tetapi Tidak Mensucikan Apa Itu Wahual Ma'ul Musta'amal Jenis Yang Pertama Dari Suci Tapi Tidak Mensucikan Adalah Air Musta'amal Coba Kita Lihat Apa Itu Air Musta'amal Yaitu Firraf Ihadathin Fil Guslatil Ula Air Yang Digunakan Untuk Mengangkat Hadas Ya Di Basuhan Yang Pertama Kalau Saya Misalnya Hadas Kecil Buang air Kecil Kita Pergi Ke Kamar Kecil Lalu Kita Buang air Kecil Lalu Saya Hendak Melaksanakan Solat Maghrib Tentunya Tidak Boleh Kalau Saya Tidak Berwudu Maka Saya Berwudu Ketika Saya Berwudu Saya Hendak Mengangkat Hadas Menghilangkan Hadas Tentunya Di dalam Berwudu Secara Umum Anggota Badan Itu Tiga Kali Disebutkan Kan Begitu Tiga Kali Tiga Kali Kita Basuh Secara Umum Walaupun Ada Pengecualian Misalnya Kepala Kan Itu Satu Kali Saja Tetapi Secara Umum Walaupun Berdebat Juga Para Ulama Secara Umum Tiga Kali Taruh Kita Berbicara Tentang Muka Kita Basuh Tiga Kali Itu 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 Wajib Pertama Yang Kedua Yang Ketiga Tentunya Kita Katakan Yang 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 Pertama Itulah Yang Wajib Ada Pun Yang Kedua Yang Ketiga Itu Sunnah Kalau Air Air Yang Pertama Yang Digunakan Untuk Mengangkat Hadas Bukan Yang Kedua Dan Ketiga Itulah Yang Disebut Dengan Air Apa Air Musta'amal Dikatakan Disini Wahu Al-Ma'ul Musta'amal Fi Raf'i Hadas Fi Ghuslat Al-Ula Air Yang Digunakan Untuk Mengangkat Hadas Dicucian Yang Pertama Atau Bisa Juga Kita Katakan Air Yang Suci Dan Tidak Mensucikan Itu Adalah Air Yang Digunakan Untuk Menghilangkan Najis Kalau Air Tersebut Tidak Mengalami Perubahan Walazada Waznuhu Watahara Al-Magsul Al-Magsul Dan Tidak Bertambah Jumlah Airnya Dan Yang Yang Dibersihkan Itu Bersih Maksudnya Apa Ini Jadi Maksudnya Adalah Dalam Mazhab Imam Shafi'i Dan Ini Pendapat Jumhurul Ulama Air Yang Sedikit Air Itu Kan Ada Banyak Ada Sedikit Nanti Akan Kita Baca Dalilnya Ya Apabila Air Sudah Lebih Dari Dua Kulah Tidak Akan Menyebabkan Najis Air Tersebut Kotor Tidak Akan Kotor Air Tersebut Tapi Kurang Dari Dua Kulah Berarti Mabhum Pemahamannya Sekedar Dia Tersentuh Dengan Najis Dia Akan Menjadi Najis Menjadi Kotor Ya Dikatakan Disini Yang Dimaksud Dengan Air Yang Musta'amal Adalah Air Yang Digunakan Untuk Raf'i Hadass Untuk Menghilangkan Hadass Filgus Latil Ula Di dalam Cucian Yang Pertama Tadi Saya Katakan Mengusap Membasu Wajah Ini kan Tiga Kali Yang Wajib Yang Pertama Saja Begitupun Tangan Begitupun Kaki Maka Yang Tersisa Atau Yang Jatuh Dari Bekas Mencuci Yang Wajib Itu Disebut Dengan Air Musta'amal Atau Digunakan Untuk Menghilangkan Najis Ya Iza Lam Yatagayar Apabila Airnya Tidak Berubah Karena Kalau Berubah Dikarenakan Najis Ya Bukan Air Musta'amal Air Najis Apabila Tidak Beru Jadi Airnya Sedikit Kurang Dari Dua Kula Lalu Kita Gunakan Untuk Membersihkan Najis Ya Maka Ini Disebut Dengan Air Suci Dan Tidak Mensucikan Suci Tapi Tidak Mensucikan Tapi Kan Sudah Kena Najis Iya Tapi Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Warna Rasa Baunya Tidak Berubah Berarti Masih Suci Tetapi Tidak Lagi Mensucikan Lalu Dikatakan Disini Itu Jenis Yang Ketiga Air Yang Suci Tapi Tidak Menucikan Itu Nanti Ada Dua Atau Sebenernya Ada Tiga Air Yang Dipakai Untuk Fardu Wudhu Air Yang Digunakan Untuk Membersihkan Najis Yang Tidak Sampai Mengubah Kondisi Air Dan Yang Ketiga Adalah Al Mutagayru Bima Khalat Tahu Minat Tahirat Nah Ini Jenis Yang Ketiga Dari Air Yang Suci Tapi Tidak Mensucikan Air Yang Suci Tapi Tidak Menucikan Satu Air Yang Digunakan Di Dalam Pardu Wudhu Air Sedikit Digunakan Dalam Pardu Wudhu Itu Yang Berjatuhan Itu Mustakmal Yang Kedua Air Yang Digunakan Untuk Membersihkan Najis Tetapi Tidak Sampai Mengubah Kondisi Air Warna Rasa Baunya Tidak Berubah Dan Tidak Menambahkan Jumlah Airnya Kalau Bertambah Berarti Yang Bertambah Itu Najis Jelas Dan Yang Ketiga Apa Tadi Air Yang Suci Tapi Tidak Mensucikan Disebutkan Al Mutagayru Bima Khalatahu Minat Tahirat Air Yang Berubah Karena Bercampur Dengan Sesuatu Yang Suci Air Yang Berubah Karena Bercampur Dengan Sesuatu Yang Suci Sabun Suci Tidak Suci Kalau Sabun Masuk Ke Bak Mandi Bak Air Di Kamar Mandi Lalu Berubah Warna Dari Bak Mandi Tersebut Menjadi Putih Susu Dikarenakan Sabun Suci Tidak Air Ini Suci Airnya Suci Tidak Najis Tetapi Bisa Tidak Digunakan Untuk Bersuci Tidak Karena Kenapa Dia Tidak Lagi Air Mutlak Tetapi Dia Adalah Air Yang Telah Berubah Kondisinya Dikarenakan Sesuatu Yang Bersuci Dikarenakan Sesuatu Yang Suci Ini Disebut Dengan Air Yang Suci Tapi Tidak Mensuci Jelas Atau Misalnya Air Teh Boleh Tidak Saya Berwudu Dengan Air Teh Tidak Boleh Tidak Boleh Karena Dia Bukan Lagi Air Mutlak Tapi Air Teh Air Yang Terikat Oleh Sifat Tertentu Ketika Kita Menyebutkannya Air Teh Air Kopi Suci Ya Suci Mensucikan Tidak Maksudnya Suci Ya Boleh Kita Minum Kita Ngeteh Kita Minum Kopi Boleh Tidak Masalah Tetapi Digunakan Untuk Bersuci Boleh Atau Tidak Tidak Boleh Ini Jenis Yang Ketiga Jenis Pertama Apa Air Yang Tahirun Mutahir Gairu Makruh Air Mutlak Yang Kedua Tahirun Mutahirun Makruh Apa Itu Maul Mushammaz Yang Ketiga Tahirun Gairu Mutahir Dia Suci Tapi Tidak Mensucikan Ada Tiga Air Yang Digunakan Di Dalam Fardu Wudu Air Yang Digunakan Untuk Membersihkan Najis Tapi Tidak Sampai Berubah Kondisi Airnya Yang Ketiga Air Yang Tercampur Dengan Sesuatu Yang Suci Yang Sebenarnya Harusnya Bisa Dipisah Tercampur Dengan Sesuatu Yang Suci Yang Sebenarnya Bisa Dipisah Karena Nanti Di Masjab Imam Shafi'i Kalau Memang Sesuatu Yang Tercampur Dengan Air Tidak Bisa Dipisah Dari Air Maka Dia Tidak Merusak Status Air Contohnya Apa Lumut Atau Tanah Itu Bercampur Dengan Air Bahkan Warnanya Pun Kadang Berubah Boleh Tidak Berwuduk Boleh Karena Kenapa La Yumkinu Assawnu Anhu Begitu Istilahnya Di dalam Kitab Misalnya Dalam Kitab Yang Pernah Kita Bahas Dulu Apa Kitab Um Datu Salik Wa Ud Datu Nasik Dikatakan Lian Nahu La Yumkinu Assawnu Anhu Karena Yang Namanya Lumut Daun Itu Tidak Mungkin Kita Pisahkan Air Darinya Yang Terakhir Disini Ma'asir Al-Muslimin Beliau Berkata Jenis Air Yang Keempat Adalah Ma'un Najis Ma'un Najis Air Yang Najis Apa Itu Wahuwa Alladhi Hallat Fihi Najasatun Yaitu Air Yang Jatuh Kedalamnya Najis Wahuwa Dunakul Lataini Sedangkan Air Ini Jumlahnya Kurang Dari Dua Kulah Disini Dijelaskan Oleh Beliau Yang Dimaksud Dengan Apa Namanya Dua Kulah Secara Langsung Kalau kita Ukur Pakai Liter Disini Ada Ukuran Meter Kubik Tetapi Untuk Memudahkan Kurang Lebih Sekitar 216 Liter Air Yang Jumlahnya Kurang Dari Berapa 216 Liter Itu Kurang Dari Dua Kulah Nah Kalau Ada Najis Najis Yang Dia Jatuh Kedalam Air Yang Kurang Dari Dua Kulah Air Yang Apa Kurang Dari Dua Kulah Ya Disebutkan Disini Yang Masuk Jatuh Najis Kedalamnya Dan Dia Kurang Dari Dua Kulah Atau Dia Lebih Dari Dua Kulah Tetapi Terjadi Perubahan Air Air Satu Kolam Tetapi Gara Gara Jatuh Bangkai Kambing Bau Air Airnya Bau Maka Ini Air Najis Ya Walkul Latani Adapun Dua Kulah Itu Kata Beliau Kham Sumi Atirit Lin Bil Bagdadi Takriban Fil Asah Adalah Sekitar 500 Liter Dengan Ukuran Bagdad Atau Kalau Dengan Ukuran Kita Sekarang Berapa 216 Liter Air Yang Banyak Air Yang Yang Banyak Allah Jangan Kemana Kita Kembali Setelah Beberapa Selingan Berikut Ini Dapatkan Segera Panduan Praktis Membaca Kitab Bahasa Arab Selangkah Demi Selangkah Anda Akan Belajar Untuk Mahir Membaca Kitab Bahasa Al-Quran Umar Bin Al-Khutab Raudyolohu Anhu Berkata Pelajarilah Bahasa Arab Karena Sesungguhnya Bahasa Arab Itu Termasuk Bagian Dari Agama Buku Dalilul Quri Merupakan Buku Ajar Bahasa Arab Dari Hasil Penelitian Dan Pengembangan Untuk Info Pemesanan Hubungi 08 52 32 40 6 2 3 9 Dapatkan Bukunya Ikuti Bimbingannya Ikuti Bimbingan Belajar Bahasa Quran Setiap Sabtu Pukul 7 Hingga 8 30 Waktu Indonesia Barat Live Niaga TV Dan Robani TV Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menenteramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Hadirkan Untuk Kaum Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 cm Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemanapun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Nabi Al-Quran juga Mengatakan Al-Riba Isna Aw Salasun Wasab'una Baban Dosa Riba Itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu Dosa Riba Itu Adenah Yang Paling Rendah Misal Ayyan Kihar Rajulu Ummah Seperti Seorang Yang Menzinai Ibunya Anda Ingin Membuang Ulung Riba Dan Bertobat Salurkan Untuk Fakir Miskin Melalui Baitumal Road Bain Dengan Cara Transfer Ke Rekening BNI Syariah 0388 008 009 Untuk Konfirmasi Atau Info Selengkapnya Hubungi 0813 296 95359 Bersihkanlah Diri Dari Riba Dan Gapailah Ridonya Pemerintah Telah Menetapkan COVID-19 Sebagai jenis Penyakit Dengan faktor Risiko Yang Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru saja WHO Menetapkan COVID-19 Sebagai pandemi Global Semua negara dunia Sedang berduka Akibat virus Corona yang Merajalela Para medis Sebagai pasukan Garda depan Sedang berjuang Untuk membantu Manusia Dari keganasan Virus yang Merenggut nyawa Saatnya Semua bersatu Bahu Membahu Melawan Corona Dan berjuang Membebaskan Manusia Untuk Meraih Asa Salurkan Donasi Anda Kepada para Pejuang Dan masyarakat Yang terdampak Corona Melalui Yayasan Mulia Robani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk konfirmasi 0813 2969 5359 Untuk Anda Kesempatan emas Hanya di bulan penuh berkah Dapatkan Kavling Siabangun Di Islamic Green Village Ukuran 60 meter Akses Jalan Raya Kalisuren Rencana akses Cibinong Raya Pemda Dekat Stasiun Bojunggedi Cilebut Rawabuntu Citayem Dan dekat pasar Parung Bogor Dikepung oleh Fasilitas Umum Depok Dan Bogor Mulai akses pendidikan Kesehatan Hiburan Dan wisata Harga normal Rp150 juta Dapatkan Harga promo khusus Di bulan Ramadan Hanya Rp112.860.000 Ingat Kesempatan Kavling Hanya Di bulan Ramadan Tahun 2020 Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Alhamdulillah Di kesempatan yang pertama Sudah kita bahas Bab Atau kitab At-Taharah Terkait dengan Pembahasan Macam-macam air Dari sisi Jenisnya Jenis air Dan dari sisi Penggunaannya Dari sisi Jenis air Ada tujuh Yang digunakan Untuk bersuci Ada pun dari sisi Boleh tidaknya digunakan Untuk bersuci Ada empat Ada yang suci Dan mensucikan Dan tidak makruh Ada yang suci Tapi Suci dan mensucikan Tapi makruh Ma'ul Najis Tadi ada dua Yang pertama Air sedikit Yang tercampur Dengan najis Maka dia menjadi Najis Yang kedua Adalah air Yang banyak Yang tercampur Oleh najis Dan terjadi Perubahan Salah satu Sifatnya Warna rasa Dan baunya Di kesempatan Yang kedua ini Ma'ul Surol Muslimin Kita mengundang Para pemirsa Niaga TV Di rumah Untuk ikut Berinteraksi Menggunakan Dua layanan Yang kami buka Layanan Telepon Di 0812 1998 1555 Dan Para sahabat pun Bisa menggunakan Layanan pesan singkat Di 0812 9345 5676 Bisa digunakan Pembahasan kita Hari ini adalah Pembahasan Kitab Matan Abisuja Bagian yang kedua Kita mulai Dengan Pertanyaan Pesan singkat Baik Sudah cukup banyak Alhamdulillah Yang masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Apakah meninggalkan Puasa Karena kejahilan Tetap wajib Mengkodoh Atau bertobat Kejadiannya Sudah 32 tahun Yang lalu Mohon pencerahannya Wallah Alhamdulillah Yang saya Ketahui Bahwa Barang siapa Yang meninggalkan Puasa Ramadan Dengan sengaja Maka dia Apa namanya Diwajibkan Untuk Mengkodoh Para ulama Mengkiaskannya Kepada orang-orang Yang meninggalkan Dikarenakan uzur Kalau meninggalkan Dikarenakan uzur Saja Padahal mereka Diizinkan Untuk meninggalkannya Harus dikodoh Apalagi Orang-orang Yang meninggalkannya Tanpa uzur Harusnya kan Yang ada uzur Dimaafkan Sudah saja Tapi tidak Tetap harus dikodoh Kalau yang Punya uzur Saja Tetap harus Mengkodoh Apalagi Yang tidak Punya uzur Famin Babil Aula Maka Lebih utama Lebih harus lagi Ya Walaupun ya Tentunya bedanya Nanti Kalau orang yang Meninggalkan puasa Tanpa uzur Tidak perlu Bertobat Karena memang Itu keringanan Yang Allah berikan Kepada mereka Tetapi Kalau meninggalkannya Tidak ada Uzur Tidak ada uzur Sama sekali Dia bertobat dulu Setelah dia bertobat Barulah dia Mengkodoh puasanya Allah Alhamdulillah Pertanyaan yang kedua Dari Ummu Assalamualaikum Warahmatullah Waalaikumsalam Warahmatullah Ummu Aisyah Di Sukabumi Izin bertanya Mengenai surat Ar-Ra'id Ayat 11 Allah tidak akan Mengubah keadaan Satu kaum Sebelum mereka Mengubah keadaan Diri mereka sendiri Bukankah takdir itu Allah yang menentukan Tolong penjelasan Ya Justru ini Menegaskan Kepada kita Bahwa Segala sesuatu Telah ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan manusia Di dalamnya Memiliki Bagian Artinya Allah berikan Manusia Pilihan Segala sesuatu Telah dituliskan 50 ribu tahun Sebelum Allah Menciptakan Langit dan bumi Tetapi itu Sesuatu yang Sifatnya rahasia Tidak ada yang tahu Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan kita Sebagai manusia Telah diberikan Akal oleh Allah Telah diberikan Hati oleh Allah Diutus kepada kita Para nabi Didatangkan Kitab-kitab Untuk menjelaskan Mana yang hak Mana yang batil Faman sya'a Fal yu'min Waman sya'a Fal yakfur Yang mau beriman Maka beriman lah Yang mau kafir Silahkan kafir Silahkan anda memilih Telah jelas Rasulullah berkata Larilah kalian Dari penyakit kusta Sebagaimana kalian Lari dari Dari singa Kan Nah ini artinya Dua hal ini Tidak boleh dipisahkan Untuk menjelaskan Dua hal ini Amirul Mu'minin Pernah ditanya Ketika mereka Rombongan Amirul Mu'minin Hendak pergi Ke negeri Syam Lalu ada kabar Telah terjadi Tersebar penyakit Ta'un Maka Amirul Mu'minin Mengajak rombongannya Untuk diskusi Apa yang harus kita lakukan Kita lanjutkan Perjalanan atau tidak Maka sahabat Mengatakan Lanjutkan saja Amirul Mu'minin Toh takdirnya Sudah ditentukan oleh Allah Kita kena ta'un Tidak kena ta'un Lanjutkan saja Tetapi Abdurrahman bin Auf Kalau saya tidak salah Berkata Sesungguhnya saya Pernah mendengar Rasulullah berkata Apabila di satu negeri Tersebar penyakit ta'un Wabah ta'un Yang ada Yang di luar Tidaklah boleh Masuk ke dalamnya Dan yang di dalam Tidaklah boleh keluar Maka Amirul Mu'minin Mengambil pendapat Abdurrahman bin Auf Kembali ke Madinah Sebagian masih ada Yang berbincang-bincang Ini berarti kita lari Dari takdir Allah Iya Kita lari dari Satu takdir Ketakdir yang lain Artinya tidak bisa Dipisahkan antara Apa Bahwa manusia Diberikan akal Diberikan hati Diutus kepada mereka Nabi dan Rasul Diberikan fitrah Tentunya agar mereka Bisa memilih Mana yang baik Dan mana yang buruk Walaupun pada akhirnya Kehendak manusia Tidak bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Alhamdulillah Ada penelpon kita Ibu Khadijah dari Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menanyakan Bisa katakan air sumurnya Bahunya Maksudnya kurang enak Air sumurnya Karena air sumurnya Maksudnya di daerah sawah Jadi Bahunya kurang enak Apakah air itu Kita cuci Dan Misalnya Air Pang Wadarnya Kadang-kadang Kita takut Agak Merubah Wadanya kuning Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dijelaskan oleh para ulama Di dalam kitab Bahwa Sesuatu yang bercampur dengan air Ada dua Ada sesuatu yang suci Ada sesuatu yang najis Jelas Jadi sesuatu yang tercampur dengan air Ada dua Ada sesuatu yang tahir Yang suci Ada sesuatu yang najis Itu sisi yang pertama Yang kedua Kalau yang bercampur dengan air itu Sesuatu yang suci Ada dua lagi Ada yang Percampurannya sedikit Ada yang Percampurannya banyak Jelas Jadi ada yang Kadang kita di rumah Ada bak air Bak mandi itu Jatuh sampo sedikit Tidak berpengaruh Sama sekali Tapi kadang yang jatuh Sabun batangan Sehari semalam Sehingga merubah kondisi air Jadi kadang Yang masuk sesuatu yang suci Itu ke dalam air Kadang sedikit Kadang banyak Itu yang selanjutnya Kemudian Sesuatu yang suci Sesuatu yang suci Yang tercampur dengan air Itu terbagi lagi menjadi dua Ada sesuatu yang Yumkinu asawnu anhu Yaitu sesuatu yang suci Yang sebenarnya Bisa dipisah Air dan sabun Hukum asawnya terpisah Air dan Apalagi Air dan Misalnya apa Air dan kopi Hukum asawnya terpisah Air dan teh Hukum asawnya dipisah Kalau sesuatu yang Yang sebenarnya Bisa dipisah dari air Harusnya tidak menyatu Lalu tiba-tiba bersatu Dalam jumlah yang banyak Maka ini disebut dengan Air suci Tapi tidak mensucikan Karena bukan lagi Air mutlak Bukan lagi Air mutlak Tetapi kalau yang Bercampur dengan air Tersebut Adalah sesuatu Yang suci Alati Yang Yang tidak mungkin Kita pisahkan Dari air Karena memang Secara hukum Asalnya dia telah Menyatu dengan air Maka tidak masalah Kalaupun dia Mengubah kondisi air Misalnya saya di Jakarta Ada sungai Ciliwung Dalam kondisi biasa Ya airnya Kalau kita angkat begini Jernih Bersih Bisa digunakan wudhu Tapi kalau hujan Menjadi Coklat Bercampur dengan tanah Tanah dengan air Tidak bisa dipisah Sampai kapanpun Dia Menyatu Atau kita pergi Ke hutan Lalu kita Melihat airnya Kok jadi hitam Ya oh daun Yang berguguran Di rawa-rawa Itu kan begitu Atau kita melihat Air di dalam Derigen Satu apa Dalam Dalam Kolam kecil Sudah lumutnya Hijau Di dalam Boleh gak kita Beruduk Tidak masalah Tapi berubah Dengan lumut Iya dia berubah Dikarenakan sesuatu Yang La yumkino As-sawnu'an Yang kita tidak mungkin Memisahkannya Maka kalau ibu Kasusnya adalah Sumurnya Dekat dengan sawah Sehingga menimbulkan Bau tertentu Yang tidak Tidak apa Tidak umum Artinya bau sawah Apakah boleh digunakan Bersuci Tidak masalah Karena itu Tidak bisa dipisahkan Tidak bisa dipisahkan Dari air Ya Dan itu memang Aslulih Lekohnya begitu Asal penciptaannya Memang begitu Air yang di Air yang di Muara Atau pertemuan Sungai dengan laut Itu pahit Misalnya kan Karena bertemu Yang tawar Dengan yang asin Kalau air yang di Apa namanya Di rawa-rawa Rasa airnya Lain lagi Air yang di Apa Macam-macam itu Kondisi air itu Macam-macam Allah Alhamdulillah Pertanyaan yang ketiga Kalau air di rumah Tidak begitu jernih Terus kerannya Disaring dengan kain Apakah Boleh langsung Mengambil wudhu Dari keran tersebut Apa hukum air tersebut Tadi sudah kita jelaskan Itu disebut dengan Air yang suci Dan mensucikan Adapun dia Tercampur dengan Sesuatu Secara alamiah Tidak masalah Tetapi kalau Campurannya Tidak alamiah Tidak boleh Misalnya apa Dicampur teh Kopi Sabun Tidak mas Itu tidak boleh Allah Alhamdulillah Pertanyaan yang keempat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Hamba Allah Dari Kalimantan Barat Anda seorang istri Yang baru saja hijrah Mau tanya Bagaimana caranya Mandi wajib Sesudah haid Dan apa doanya Mohon nasihatnya Karena Anda masih Miskin ilmu Allah Alhamdulillah Secara umum Mandi haid Sama dengan Mandi besar Sama dengan Mandi besar Kalau yang wajib Dalam mazhab Imam Syafi'i Nanti akan kita bahas Yang pertama niat Yang kedua adalah Meratakan air Keseluruh Seluruh tubuh Cuma dua Kalau rukunnya Rukunnya ada dua Yang pertama adalah Niat untuk Mengangkat hadas besar Dan yang kedua adalah Apa namanya Ta'mi mulma Meratakan air Keseluruh bagian Tubuh Ada pun sunnah-sunnahnya Tentunya banyak Misalnya Kalau dalam mandi besar Apa namanya Minimal kita Mohon maaf Itu wajib ya Minimal kita Menyiram Tiga kali kepala Lalu disunahkan Dianjurkan Kita membuka Apa Ikatan Walaupun tidak wajib Ya tidak wajib Kita membuka Apa namanya Kepang Kepang itu Ikatan rambut Lalu begitu pun Misalnya Disunahkan Hendaknya kita Kalau kita Bicara Mandi besar ya Dimulai dengan Membersihkan Mohon maaf Kemaluan Lalu disambung Dengan berwudu Setelah berwudu Kita mencuci Kepala Minimal Tiga kali Setelah kepala Lalu kita Basuh Tubuh bagian kanan Setelah bagian kanan Kita pindah Ke bagian kiri Kan begitu Lalu ditutup Dengan mencuci kaki Karena apa yang berlaku Untuk laki-laki Hukum asalnya Berlaku juga Untuk perempuan Ya sebagaimana Dijelaskan oleh Para ulama Allah Apakah ada doa khusus Saya tidak tahu Ada doa khusus Doanya paling Ya masuk kamar mandi Kita katakan Bismillah Lalu setelah keluar Kita katakan Gufro Gufro Allah Allah Baik Ada penelepon kita Dari Merauke Bapak Abdul Aziz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh InsyaAllah Silahkan Bapak Abdul Ya Sehat Alhamdulillah Bapak Abdul Aziz Sehat Alhamdulillah Sehat Silahkan Misalnya Kita Salat Diwakit Disuruh Sucit itu Doa yang banyak Tapi doanya itu Bahasa Indonesia Bisa Besar Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Menurut pendapat yang kuat Ya kalau doa itu adalah doa Doa artinya meminta Bukan doa-doa solat Misalnya tidak boleh kita Menerjemahkan Subhanallah Itu tidak boleh Itu tidak boleh Tetapi kalau yang dimaksud Adalah doa Doa permintaan Ketika kita sujud Dengan bahasa Indonesia Selain daripada doa Yang memang disunahkan Untuk dibaca Menurut pendapat yang Paling kuat Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i Tidak masalah Boleh Berdasarkan keumuman Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Beliau berkata Bahwa Sesungguhnya waktu Dimana seorang hamba Sangat dekat dengan Allah Adalah ketika dia sujud Maka perbanyaklah Dia berdoa Maka dia akan dikabulkan Besar kemungkinan dikabulkan Dalam hadis ini Umum tidak ada pengecualian Harus bahasa tertentu Ya begitu pun Ayat-ayat yang memerintahkan Kita berdoa Itu umum Ud'uni astajib lakum Berdoalah kepada aku Aku kabulkan Wa idha sa'alaka ibadianni Fa'inni qarib Ujibu dakwatadda'i idha da'an Apabila hamba-hambaku Bertanya tentang diriku Bahwa Aku ini dekat Aku kabulkan Doa permintaan mereka Dalam hadis Idha sa'altafas'alillah Kalau kamu meminta Mintalah kepada Allah Jadi Doa-doa Salat yang sudah maksur Yang sudah diajarkan Oleh Nabi Tidak boleh diubah Biarkan saja begitu Subhanallah Rabbiyal A'la Subhanallah Rabbana Bihamdika Allah Maghfirli Jangan diubah Tetapi Kalaupun kita mau meminta Doa dengan bahasa Indonesia Menurut pendapat yang Kuat InsyaAllah Tidak masalah Baik Baik Kita Kembali ke pesan singkat Pertanyaan yang kelima Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Abu Yusuf Di Tegal Ketika kita Berwudu dengan Yang wajib saja Apakah kita dianggap Mengingkari sunnah Nabi Tergantung Tergantung Kalau kita Wudu yang wajib saja Dan Kita tidak ada Rasa di hati Meremehkan sunnah Nabi Tetapi karena Air sedikit Maka tidak ada masalah Tetapi kalau kita Menggunakan yang wajib saja Dengan keyakinan Tidak perlu Menggunakan sunnah Nabi Maka itu disebut Ingkar sunnah Murtad Keluar dari Islam Kalau mengingkari sunnah Jadi tergantung Jadi tidak semua orang Yang hanya mengerjakan Yang wajib saja Dikatakan dia Mengingkari sunnah Tidak Barangkali Karena airnya Cuma sedikit Jadi kita tidak boleh Tergesa-gesa Dalam Menghukumi Seseorang Tidak boleh Tetapi kalau memang Dia berwudu Kalau kita tanya Kok Anda wudunya Gitu ya cepat Tidak ada Kumur Tidak ada Telinga Itu Anda Ajaran dari mana Oh iya Kita tidak perlu Mengikut sunnah-sunnah Itu hadis-hadis Sudah banyak yang palsu Wah ini Ingkar sunnah Sesat Jelas Allah alam Bisa Pertanyaan yang ke-6 Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Misal Sumur kita Kemasukan bangkai tikus Dan menjadikannya Bau di sumur tersebut Otomatis kita tidak pakai airnya Karena bau dan juga mungkin najis Tapi kemudian Sumur tersebut Kita kasih tawa Sehingga hilang Hilanglah baunya Apakah dalam kondisi tersebut Berarti air sudah menjadi Air mutlak lagi Dan terbebas dari najis Allah alhamdulillah Allah alhamdulillah Kalau baunya Kalau baunya itu Dikarenakan alami Kalau baunya Hilangnya bau Dikarenakan sesuatu yang alami Bertambahnya jumlah air Atau didiamkan beberapa saat Maka tidak masalah Tetapi kalau Allah alhamdulillah Yang saya ketahui selama ini Kalau Dimenggunakan alat Untuk menghilangkan bau Sebenarnya ada Di dalamnya Baunya Maka dia tetap Dikatakan najis Oleh karenanya yang terbaik Yang menurut saya Allah alhamdulillah Dibiarkan beberapa saat Misalnya 3 hari 4 hari Sampai baunya itu Akan kembali lagi Seperti semula Karena sumur itu Tidak diam Sumur itu apa Airnya akan terus apa Sambil dibuang Ya dibuang Airnya dialirkan saja Keselokan Misalnya beberapa jam Setelah itu dibiarkan Agar sumurnya terisi lagi Karena sumur itu kan mata air Ya mata Mata air yang Dicari Digali oleh manusia Maka Itu yang harus dilakukan Ada pun kita Najis Lalu kita campur Sesuatu yang wangi Sehingga Baunya menjadi hilang Padahal ada di situ Maka dia tidak Tidak menjadi Mutlak Allah alhamdulillah Sepertinya ada Penelpon Dan ini menjadi Mau tanya Seberapa banyak Rasulullah Masih air Dikit-dikit Ketika butuh Kami cukup dengan liter Ya Itu saja Itu saja Bapak Terima kasih Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Nanti akan kita bahas Di sini Apa namanya Akan kita bahas Bab terkait dengan Masalah Akan disinggung Insyaallah nanti Bahwa di antara Kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau Apa namanya Sedikit sekali Menggunakan air Ya Sedikit sekali Menggunakan air Ada yang mengatakan Beliau menggunakan apa Dua Dua mut Artinya dua mut Itu berarti Tidak sampai Satu Akuat tanggung Akuat tanggung Tau setengahnya dari itu Bahkan beliau Pernah satu mut Ya berwudu Dengan satu Satu gelas saja Itu pernah dilakukan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kalau kita lihat Para ulama Ya Para alim Di Youtube itu Mereka mempraktekkan Bagaimana caranya Berwudu dengan Satu gelas air Ternyata bisa Ya ternyata Bisa berwudu Dengan apa namanya Satu gelas air Atau dua gelas air Atau satu botol Apa namanya Satu botol Kemasan yang Yang tanggung Itu bisa saja Kita Kita berwudu Dengannya Dengan hanya Misalnya Apa Mengerjakan Yang rukun-rukun saja Atau hanya Mengerjakan Satu kali Usapan Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sangatlah Apa namanya Hemat ketika Menggunakan air Tapi saya tidak yakin Di sini Akan disebutkan oleh beliau Kaitan dengan Apa namanya Menggunakan air Baik 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 kita lanjutkan dulu Sebelum nanti kita Baca secara tepatnya Dua mood Atau Sekian mood Nanti kita akan Baca secara Tekst-tekstnya Tekst-hadistnya Baik Kita kembali Ke pertanyaan Nomor tujuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Ibu Nur Dari Padang Saya mau bertanya Kalau kita masuk masjid Kita akan melaksanakan Salat sunat Tahiyatul Masjid Dengan niat Salat tahiyatul Masjid Bagaimana Kalau kita salat Di musallah Kita mau salat sunat juga Apa niat yang kita baca Sama Ya Allah Saya niat Salat tahiyatul Masjid Dan niat Tempatnya di hati Kata para ulama Ya niat Tempatnya di hati Pertanyaan yang ke delapan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Apakah boleh bersuci Dengan air Dari kolam renang Yang telah digunakan Pengunjungnya Dan air tersebut Juga menggunakan Kaporit Allah Bismillahirrahmanirrahim Hukum masjid Kalau secara Secara syariat Kalau air sudah Dua kulah Maka dia tidak menjadi Najis Air sudah dua kulah Air yang banyak Hanya saja kan Allah itu Maha baik Dan dia menyukai Sesuatu yang baik Ya Kenapa kita harus Apa namanya Berwudu Di kolam renang Yang telah digunakan Oleh ratusan orang Misalnya Padahal Sudah menjadi Kebiasaan umum Orang buang air kecil Di kolam renang Tersebut Nah ini tentunya Walaupun secara hukum Kita mendapatkan Hukum Bahwa Nabi berkata Apabila air sudah Lebih dari Dua kulah Maka dia tidak menjadi Najis Tetapi Permasalahannya Terkadang Ada sesuatu Yang halal Tapi tidak Taib Ya Ada sesuatu Yang halal Tapi tidak Taib Sesungguhnya Allah itu Maha baik Dan dia Suka sesuatu Yang baik Dan Allah Maha indah Suka sesuatu Yang indah Artinya Kenapa Harus disitu Ya walaupun Bisa saja Kita katakan Secara hukum Syar'isah Misalnya Selama tidak Ada perubahan Dikarenakan Najis Atau Berubah Oleh sesuatu Yang Apa namanya Oleh Menghilangkan Dia dari Istilah Air mutlak Selama itu Tidak terjadi Maka hukum asalnya Boleh Ya tetapi Itu tidak dilakukan Kecuali dalam kondisi Memang kita tidak Menemukan air Kecuali air tersebut Allah Ini yang bisa kita bahas Mudah-mudahan Allah mengampuni Dasa-dasak kita Subhanakallahumma Bihamdika Shadu'alla ilaha Illa anta astagfiruqatu Bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!